Oke salam sejahtera tuan-tuan dan tuan-tuan salam toh paduan kepada seluruh bahagian Malaysia Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Oke salam sejahtera Satu lagi berita saya mengkongsikan kepada anda Berita ini sangat mengejutkan dan berita baik juga Baru-baru ini kita telah mendengar satu berita Mengenai Engku Ismail dan Nat Zainal telah bernikah, sah bernikah kelmarin Kali ini berita ini saya mengkongsikan kepada anda daripada Rotikaya Kali ini isu Suib dan Zarina Zainuddin Apakah cerita, apakah berita ini? Mari kita teruskan Biarlah Suib nakawin, dia lelaki mana boleh tahan Lama-lama, Zarina Zainuddin Pelawak Suib sepatu, mendedahkan hubungan Cintanya dengan usahawan Weti mendapat restu ibunya Salmiah Jalani Malah Suib berkata dia dan Weti sudah ada perancangan Sudah berkawin namun belum dapat dipastikan tariknya lagi Hangat diperkatakan mengenai hubungan Suib dan Weti Turut menjadi perhatian komen pelakon Zarina Zainuddin di Instagram sebuah portal hiburan Memetik ekstra, Zarina meminta pihak untuk membenarkan Suib untuk membuat keputusan sendiri Dan bahagia bersama pilihan hatinya Biarlah orang tua nakawin, dia lelaki mana boleh tahan Lama-lama, kesian dia Mint boleh cari, jaga anak-anak dia Pun nak bahagia juga Takkan nak murung sepanjang hidup, tulisnya Terdahulu Suib berkata dia tidak pernah melupakan arwah istrinya Siti Sara Namun kehadiran Weti dalam hidupnya adalah takdir yang ditentukan Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Oke salam sejahtera Satu lagi berita saya mau kongsikan kepada anda Daripada Roti Kayah Mungkin berita ini bakal mengejutkan dan bakal menyedihkan seluruh rakyat Malaysia Kami ada tiga orang menantu Yang hebat-hebat cukuplah ibu Samsul Yusuf Perongsian ibu kepada pengarah terkenal Samsul Yusuf yaitu Datin Fatimah Ismail menjadi perhatian apabila Meluarkan rasa bangga mempunyai tiga orang menantu hebat Menurusi satu intri di instastory Fatimah menyebut tiga nama menantunya termasuk Putri Sara Namun nama istri kedua Samsul yaitu Irakaza tiada dalam perkongsian itu Mama ingin lihat Sarah bahagia cukuplah segala derita ibu Samsul Yusuf Kami ada tiga orang menantu yang hebat-hebat Cukuplah Nazira Harun, Putri Sara Liana dan Aisyah Zainal tulisnya Sebelum ini Datin Fatimah menyuarakan hasrat untuk melihat menantunya Putri Sara bahagia dan keluar dari segala penderitaan Malah Datin Fatimah berkata dia bersedia untuk memaafkan Samsul Namun tidak ada keluarga Irakaza yang meruntuhkan kebahagiaan menantunya Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info menarik yang ada di channel ini Oke salam sejahtera Satu lagi berita saya mengungsikan kepada anda Mungkin bakal mengejutkan dan panas untuk didengar kepada seluruh rakyat Malaysia Berita ini juga saya petik daripada Sinetron Malaysia Irakaza hamil Sekali ini jawaban Yusuf Haslam Datu Yusuf Haslam merupakan seorang pelakon, pengarah dan penerbit film Beliau mempunyai empat orang anak Yaitu Muhammad Faizal, Muhammad Samsul, Nur Sayamin dan Muhammad Safiq Baru-baru ini tular mengenai anak keduanya Samsul Yusuf yang telah bernikah dengan Irakaza Kabar angin juga mengatakan bahwa menantu barunya sedang hamil ketika ini Menerusi satu sesi media bersama Datu Yusuf Haslam Beliau enggang mengulas mengenai kabar angin berkenaan dengan menantu barunya Beliau juga mengatakan meskipun kabar angin itu benar Beliau memilih untuk tidak mengambil tahu mengenai pasangan tersebut Irakaza hamil Saya tidak tahu dan tidak mahu ambil tahu Kalau dia sudah hamil atau belum katanya Saya tidak pernah dengar cerita mengenai Irakaza hamil Lagipun dia sudah duduk di rumah sendiri bersama Samsul Saya tidak mahu komen saya kena jaga hati ramai orang Biar masa yang menentukan katanya Saya tanah melukakan hati sesiapa Saya sayang anak saya, menantu saya, dan besin saya Saya sentiasa doakan yang terbaik untuk Samsul dan Putri Sarah Sebagai manusia, kita kena move on Walau ada pun keadaan terjadi ulasannya Samsul anak saya, saya nak jaga hati dia juga Saya tak nak hubungan saya dengan dia jadi buruk Datu Yusuf Haslam mengakhiri kata-katanya Terdahulu Putri Sarah Liana telah memfailkan perceraian Kepada Samsul Yusuf pada 16 Januari yang lalu Oke, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Silah subscribe dan like dan komen, share Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Oke, salam sejahtera Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Satu berita mengejutkan dan panas didengar oleh Putri Sarah Selepas kazar dedakan ini Berita ini juga saya petik daripada Oh My Media Sedia makan suami lebih besar pahala dari Umrah Putri Sarah